Petrocina Internasional Jabung Batik Idola sudah dipasarkan di Jakarta dan Malaysia Bulan September lalu, Petrocina menerima penghargaan Indonesia Sustainable Development Goals Award atau ISDA pada kategori Gold di bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan bagi perempuan Contoh sukses lainnya, Petrocina mengangkat usaha kopi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Awalnya, masyarakat desa hanya mengelola biji kopi mentah Liberica menjadi biji green bean yang harganya murah Bersama Petrocina, para pengusaha kopi diberi pelatihan dan bantuan Kini mereka sudah mampu mengelola biji kopi menjadi minuman untuk dijual langsung Petrocina Internasional Jabung turut mendukung upaya penguatan usaha lokal Di sini Petrocina memaksimalkan potensi serta memperluas akses dan pasar Salah satu dukungan yang sukses adalah KUB Batik Idola Yang dikelola oleh Suraida di Desa Pemusiran Kecamatan Panjang Tanjung Jabung Timur Sejak tahun 2016, Petrocina memfasilitasi pembinaan dan pelatihan bagi KUB Batik Idola Sekarang produk Batik Idola ini sudah dipasarkan di Jakarta, bahkan sampai ke Malaysia Bulan Esmer lalu, Petrocina menerima penghargaan Indonesia Sustainable Development Goals Award Atau ISDA pada kategori Gold di bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan bagi perempuan Contoh sukses lainnya, Petrocina mengangkat usaha kopi di Kabupaten Tendung Jabung Barat Di mana awalnya masyarakat desa hanya mengelola biji kopi mentah Liberica Menjadi biji green bean yang harganya murah Kemudian bersama Petrocina, para pengusaha kopi diberi pelatihan dan bantuan Lalu kini mereka sudah mampu mengelola biji menjadi minuman untuk dijual langsung Yang memiliki harga pasar yang bagus Pertamina Hulurokan Regional 1 Zona 1 Jambi Field melakukan beberapa kegiatan Untuk pengembangan usaha lokal Misalnya pelatihan batik tulis dengan pemateri pengrajin batik dari luar Jambi Pertamina juga mengadakan pelatihan dasar pembuatan pola batik Program ini diselenggarakan bersama Dekra Nasda Jambi dan lembaga pemasyarakatan Tahun ini ada pula pelatihan public speaking dengan Purna Cakra Muda Indonesia atau PCMI tahun 2021 Pemasaran produk batik dilakukan melalui digital marketplace Seperti Facebook AdSense, Shopee, Instagram, dan WhatsApp Selain itu juga secara offline, lalu pameran, ekspo, dan bazar-bazar Pelaku sal lokal di sekitar wilayah kerja perusahaan menjadi perhatian serius SKK Migas dan K3S Pelaku sal lokal diutamakan menjadi penunjang industri hulumigas SKK Migas ingin lebih banyak mengembangkan pelaku sal lokal yang memenuhi kriteria Tujuannya untuk mengangkat dan mengembangkan daerah Membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan menjadi andalan pemerintah daerah Setiap tahun K3S terus berinovasi Mengembangkan berbagai jenis program untuk direalisisikan kepada masyarakat Buna meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah Sehingga kita harapkan multiplier efek dari kegiatan migas ini dirasakan oleh masyarakat Upaya yang dilakukan SKK Migas bersama K3S dalam mengembangkan usaha lokal sudah terlihat hasilnya Bantuan perusahaan-perusahaan migas melalui membawa manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Termasuk bagi Provinsi Jambi Dari Jambi, tim FGM Jambi, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.